Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Suyati Channel Kali ini saya akan mereview salah satu varian Mitsubishi Counter Super Power Yaitu Super HDX 136PS Secara desain eksterior sama saja ya dengan varian Counter lainnya Yang membedakan hanya stikernya saja yaitu Super HDX 6.6 Untuk grill, bumper, dan lampu-lampu tidak ada bedanya sama sekali ya Mempunyai tenaga 136PS, torsi 38 km Final gear rasionya yang terbesar ya yaitu 6.666 Dan daya tanjaknya juga yang paling besar 41% Sehingga sangat mumpuni di area tambang dan perkebunan Segmentasinya hampir sama dengan HD 125PS ya Yaitu diaplikasikan untuk dump truck ya Jadi boleh dikatakan Counter Super HDX ini adalah varian truck Super Power Paling kuat dan tangguh di semua varian truck Counter Super Power ya Sebelum dilanjut mohon supportnya untuk channel kita ya Dengan subscribe, like, komen, and share Sekarang kita lihat untuk ban depan ya Jadi untuk pelletnya ini menggunakan pellet baja dengan 6 baut stud Ukuran bannya 750 x 16 x 14 play rating ya Suspensi depan menggunakan pegas daun ya dengan shock absorber Yang membedakan dengan varian lain adalah ini untuk pegas daunnya berwarna merah ya Ini reservoir untuk air radiator ya Di bagian belakangnya ini rumah filter udara Bagian atas air intake Lumayan besar ya Tinggi Posisi ada di sebelah kanan ya Sekarang kita lihat di sektor engine-nya ya teman-teman ya Jadi mobil Counter FE Super HDX ini menggunakan mesin ya Modelnya 4D34-2AT7 ya 4 langkah segaris Direct injection Turbo intercooler ya Dengan kapasitas silinder 3.908 cc Jumlah silindernya ada 4 ya Yang bisa menghasilkan tenaga maksimum 136 PS di 2.900 RPM Torsi maksimalnya di 38 kg meter ya Di 1.600 RPM Mesin ini masih euro 2 ya teman-teman ya Nanti di bulan April sudah harus menerapkan standar euro 4 Otomatis akan ada perubahan yang cukup signifikan ya di sektor engine-nya Untuk bisa menghasilkan standar emisi euro 4 Mesin harus di-improvement ya Menjadi jenis common rail untuk sistem injeksi bahan bakarnya Untuk kapasitas silindernya sendiri tidak mengalami perubahan ya teman-teman Tetapi untuk mesinnya akan mengalami peningkatan tenaga yang lumayan signifikan ya Kalau tidak salah akan ada perubahan dari 136 PS menjadi sekitar 150 PS ya Jadi kita bisa membayangkan nantinya Mobil kanter super HD ini di versi euro 4 akan menjadi lebih powerful ya Dengan dimensi karoserinya yang tidak mengalami perubahan Maka mobil ini saya jamin akan semakin tangguh ya di segala medan Dengan final gear ratio yang lumayan tinggi 6.666 Didukung mesin kurang lebih 150 PS Nanti bisa menjadi monster ini barangkali ya di area tambang ya dan perkebunan ya Karena memang untuk engine ini sangat powerful sekali ya Jadi nanti kita tunggu aja di bulan April ya teman-teman Nanti kita lihat atau kita tunggu loncengnya dari Grama Yuda 3 Berlian ya Selaku APM dari Mitsubishi Counter di Indonesia ya Kita tunggu sama-sama nanti seperti apa spek resminya ya Kalau sudah dirilis secara resmi dari Grama Yuda Baiklah teman-teman kita lanjutkan untuk review-nya Mitsubishi Counter Super HDX ya Jadi kita lihat ini filter solar ya atau water separator Tangki bahan bakar kapasitas 100 liter ya Bisa digunakan untuk biodiesel baik B20 maupun B30 ya Kita lanjut untuk suspensi belakang ya Menggunakan pegas daun ya dengan shock absorber Jadi ini warnanya merah ya teman-teman ya Karena ini untuk membedakan dengan varian counter yang lain ya Jadi ini super power yang paling gede ya untuk kapasitasnya maupun tenaganya ya Kita lihat untuk final gear ratio nya 6.666 ya Jadi ini yang paling besar untuk final gear ratio nya Jadi untuk raya tanjanya sangat bagus sekali ya Mobil ini tidak dilengkapi dengan kamera mundur ya Karena memang tidak diperlukan ya Karena ini biasa dipakai untuk dump truck ya Untuk lampu belakangnya sendiri ini sama dengan varian counter yang lain ya Sekarang kita lihat dari sisi kiri ya Sekarang kita lihat untuk ban belakang ya Menggunakan ban dengan ukuran 750 per 16 14 play rating ya Dengan pelek baja 16 in Untuk as rodanya juga berbeda ya Untuk as rodanya juga berbeda ya teman-teman ya Jika dibandingkan dengan varian counter yang lain ya Jadi untuk super HDX ini menggunakan as roda Diameternya 38 mili ya Bahkan di pasaran ada yang 40 milimeter ya Jadi untuk menjamin atau menopang beban yang berat ya Jadi untuk mobil ini menggunakan ban ya Dengan ukuran 750 per 16 14 play rating ya Dengan peleknya pelek baja 16 in Dengan 6 bolt stud ya Untuk baterai nya sendiri menggunakan 2 baterai 12V x 2 Jadi di rangkaian seri menjadi 24V Sekarang kita lihat untuk interior cabinnya ya Jadi untuk jok pengemudi sudah bisa reclining dan heading Setirnya sudah till and telescopic ya Jadi mempermudah posisi pengemudi ya Untuk menyesuaikan dengan ukuran tubuhnya ya Untuk panel instrumen seperti ini Sama dengan varian counter yang lain ya Tidak ada perbedaan Untuk tuas transmisi menyatu ya Dengan dashboard Untuk transmisinya sendiri ini 5 speed maju dan 1 mundur ya Jadi kalau kita lihat Ini mobil Mitsubishi Counter Super HDX 6.6 ya Ini masih Euro 2 ya Jadi di versi Euro 4 Nanti akan ada peningkatan dari power mesin ya Dari sebelumnya 136 PS menjadi 150 PS ya Seperti itu ya Jadi nanti mobil ini akan menjadi salah satu Mobil andalan ya Dari line up Mitsubishi Counter Di versi Euro 4 Untuk itu silakan Dinantikan saja Release resminya dari Kraman Kraman Yuda 3 belian ya Nanti kita lihat sama-sama Seperti apa performanya ya Jadi itu saja teman-teman Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat Jangan lupa support terus channel ini Dengan subscribe, like, komen, and share Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih